Kenapa begitu pas pemain sampai ke hotel, langsung kita lakukan swipe, Kak? Ini memang step awalnya kita lakukan seperti ini, agar kita mengetahui pemain saat perjalanan sampai di hotel, itu di screening awal lah istilahnya, kalau misalnya mereka tuh terbebas dari terjangkit atau terbebas dari virus corona ini, sama-sama kita juga mau menjaga kalau misalnya tidak terjadi kluster di klub tersebut, contohnya di sini PSMS media, kenapa kita harus screening awal? Nah, Kak, selain swipe, mungkin ini kan katanya semakin ketat ini dengan penyelenggaraan yang kedua-duanya, dengan PPKM-nya, katanya semakin ketat. Selain swipe, mungkin ada langkah PCR atau mungkin program lain yang kita lakukan selanjutnya? Ada step di klubnya, untuk mengetahui men-screening, kalau punya pemain itu terbebas adalah swipe PCR hal-min 1 untuk pemain-pemain yang akan tanding di mid-day, jadi kita lakukan seperti ini, karena itu memang kebijakan, keputusan, dan peraturan terbaru dari Kengenkes. Seandainya ada yang positif nih, pihak LIB sendiri bagaimana sih penanganannya, apakah mereka dipulangkan atau bakal diisolasi di kota yang lain gitu, atau bagaimana nih? Kalau misalnya pada saat PCR itu ditemukannya yang positif, berarti dalam artis city-nya di bawah 40, berarti mereka itu harus diisolasi, diisolasi mandirinya, diisolasi itu di hotel atau di hotel-hotel isolasi menerima pasien yang positif. Kalau itu disiapkan oleh panitia ya, PT LIB? Ya, dari LIB kita menyiapkan hotel-hotel isolasi untuk pemain yang positif, tapi nggak sampai hanya itu aja, kita juga tetap harus menyiapkan makanan dari si pasien yang positif ini, dan kita karantina selama 10 hari, dari makanannya kita jaga, vitaminnya, dokter yang visitnya, sama PCR-nya juga kita akan tahu hasilnya. Walaupun sebelum 10 hari udah negatif, tetap harus melewatin sampai 10 hari dulu? Biasanya hari ke-5 atau ke-7 itu kita PCR kembali, nah kalau PCR-nya masih positif, berarti kita menunggu sampai 10 hari kita PCR kembali, gitu. Oke, terima kasih, Kak. Kak, izin Kak, nama kita siapa dan sebagai apa, Kak? Oh ya, saya Ismene Manurung, saya dari LIB sebagai PCR. Kalau kakak ini, Kak? Saya Sureni, dari PT LIB sebagai tim PCR. Oke. Sampai jumpa.